Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Dengan lambayan tangannya, Raytheon berkata tidak-tidak-tidak. Tim teratas, masing-masing anggota, memiliki kekuatan yang tidak lemah dengan Anda dan Huli, tetapi masih bukan lawan. Mengangguk, Choo Sing Yun berkata, itu benar. Meskipun saya belum bermain, tetapi mengandalkan kekuatan pihak lain untuk mendapat peringkat dalam daftar itu tidak bisa diremehkan. Di antara kata-kata itu, Choo Sing Yun menatap kaisar serakah dan tersenyum, pasukan kami bukanlah kesemek yang lembut. Kami juga adalah penguasa Junbang. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, kaisar gridi tersenyum masam dan berulang kali melambaikan tangannya, tidak-tidak-tidak. Dibandingkan dengan raja, kemampuanku yang lemah bukanlah apa-apa. Keterampilan lemah. Mendengar kata-kata kaisar serakah gridi, Choo Sing Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tapi segera, Choo Sing Yun memikirkannya sejenak, dan kemudian dia mengerti. Jelas, di tempat yang rusak itu, Choo Sing Yun mengendalikan cambuk langit dan menyapu semua pemandangan, benar-benar mengejutkan kaisar keserakahan serigala, membuatnya sedikit tidak terduga untuk Choo Sing Yun. Tetapi yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Choo Sing Yun sendiri sangat jelas, bahwa cambuk kekosongan tidak dapat dikendalikan tanpa berusaha mengendalikannya, yang membutuhkan banyak prasyarat. Pertama-tama, jika Anda ingin mengendalikan Void Whip, Anda harus berada di Broken Land. Jika Choo Sing Yun berani memindahkan Void Whip ke daerah lain, Taekwon pasti akan membunuhnya seketika, tanpa sedikitpun keraguan. Butuh miliaran tahun bagi kehendak arcaik untuk memenjarakan 3.000 cambuk kehampaan di tanah yang rusak. Begitu Choo Sing Yun berani melepaskannya secara pribadi, itu pasti akan membuat kebingungan kuno kesadaran langsung lenyap. Oleh karena itu, di tempat manapun di luar tanah yang rusak, Choo Sing Yun tidak berani memanggil Void Whip. Tanpa cambuk kekosongan, penyelidikan diri Choo Sing Yun masih super kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi tak terkalahkan dan dunia. Dalam kontemplasi, Torgat berkata dengan serius, menurut aturan, dalam seluruh medan pertempuran Taiko Perantara, 3.000 tim akan dialokasikan dalam 3.000 bangunan. Menurut Tenggara, Barat Laut, 3.000 bangunan dibagi menjadi 4 arah, yang masing-masing memiliki tim super. Empat tim utama adalah, Tim Surgawi Setan Klan, Klan Naga dari Klan Naga, Tim Setan Surgawi, Adapun tim terbesar keempat, berada di bawah kepemimpinan Gerbang Peri Bintang, Tim Bintang. Dari 4 tim besar, 3 teratas tidak banyak bicara, dan termasuk Iblis, Naga, dan Iblis. Tim Bintang terakhir dibentuk oleh orang-orang kuat dari langit berbintang. Sejauh menyangkut kerumunan, Gerbang Bintang benar-benar bangga dengan dunia, jauh di atas pengadilan Iblis, Gunung Wanmo, dan Istana Naga. Tetapi dalam hal kohesi, Gerbang Abadi Bintang jauh lebih rendah dari ketiga ras ini. Yang disebut, bukan keluarga ku, hatinya pasti berbeda. Ini bukan pandangan manusia terhadap orang asing, tetapi pandangan orang asing terhadap manusia. Klan Naga tidak memakan klan Naga, tetapi tidak keberatan memakan klan manusia. Komposisi Xingchen Xianmen adalah yang paling rumit, jadi, kohesi secara alami adalah yang terendah. Tetapi karena komposisinya yang paling rumit, jumlah total orang juga yang terbesar, dan kekuatan juga yang terbesar. Pada saat ini, pasukan hantu di mana Cu Xingyun berada-berada di bawah gerbang langit bintang-bintang, dalam lingkup pengaruh bintang-bintang. Menurut aturan di Medan Perang Suire Menengah, lebih dari 600 tim di seluruh wilayah timur semuanya dikelola oleh tim star. Sama seperti di dunia manusia, antara kota dan kota, jika Anda ingin bermain di Medan Pertempuran Taiko Menengah ini, Anda perlu membayar biaya perlindungan. Setiap tahun, ketika tim baru memasuki Medan Perang Taiko, empat tim utama akan mengirim perwakilan untuk menantang mereka satu per satu. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa keluar untuk bertarung. Dunia ini, bagaimanapun, adalah yang kuat. Namun faktanya, terlepas dari aturan tersebut, tidak ada yang benar-benar berani berdiri dan bertarung selama ribuan tahun. Bukan untuk mengatakan bahwa semua orang lemah dan tidak bisa saling mengalahkan. Kuncinya adalah, bahkan jika Anda mengalahkan lawan ini. Di belakangnya, ada satu tim. Jangan katakan 10 ribu, bahkan jika Anda mengalahkan semua anggota tim ini, itu tidak masuk akal. Anda tahu, keempat tim ini milik Dragon Palace, Demon Core, One More Mountain, dan Stargate. Meskipun saya belum memainkan yang kecil, yang lama keluar. Jika seseorang dapat mengalahkan keempat tim ini, keempat pasukan secara alami akan mengirim tuan yang lebih kuat dari Medan Perang Suire tingkat tinggi ke Medan Perang Suire tingkat menengah, menyapu semuanya dalam sekejap. Karena itu, mulai sekarang, empat tim utama sebenarnya hanya pergi ke sela-sela setiap tahun dan bersumpah kedaulatan mereka. Seperti kata pepatah lama inilah situs saya. Jika Anda ingin menggabungkan situs saya, Anda harus mengikuti aturan saya. Mendengarkan kata-kata tander Gatian Di, alis Cusing Yun tumbuh semakin erat. Jika dia sendirian, banyak hal tidak perlu dipaksa keluar, dan pengganggu akan berlalu. Yang disebut biaya perlindungan tidak ada artinya bagi Cusing Yun. Lagi pula, dengan kekayaan bersih Cusing Yun saat ini, ia membayar beberapa potong kostum Red Man Soul setiap bulan, yang tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa kata-kata dan perbuatan Cusing Yun tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai pemimpin spiritual umat manusia dan penguasa gerbang Suantian Sian, bagaimana ia bisa membayar biaya perlindungan kepada pasukan lain? Selama ratusan juta tahun, manusia telah cukup dipermalukan. Bagaimana mungkin Cusing Yun meningkatkan penghinaan ini dengan Suantian Sian Men. Meskipun, keempat kekuatan itu memang terlalu kuat, cukup kuat untuk menyapu seluruh lautan bintang. Tetapi jika Anda harus berkompromi ketika Anda menghadapi kesulitan dan menyerah, bagaimana umat manusia dapat berbicara tentang kebangkitannya dan bagaimana umat manusia dapat berdiri tegak. Sebagai seorang individu, Cusing Yun dapat menundukkan kepalanya dan dapat berkompromi. Tetapi sebagai pemimpin spiritual umat manusia, Cusing Yun tidak bisa menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkompromi. Cusing Yun dapat menerima kegagalan, bahkan jika dia tidak bisa menambahkan kemuliaan bagi umat manusia, Cusing Yun juga dapat menerima. Tapi bagaimanapun juga Cusing Yun sama sekali tidak menerima rasa malu. Bagaimanapun, gerbang abadi Suantian tidak akan pernah mendiskreditkan ras manusia, juga tidak akan menambah jejak penghinaan bagi umat manusia. Misi Sianan Suantian adalah untuk merevitalisasi ras manusia, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan misi ini sama sekali tidak diperbolehkan. Di antara perenungan, suara menderus satu demi satu berdering terus-menerus, suara semakin dekat dan semakin dekat. Melihat Cusing Yun selalu diam, Dewa Guntur Kaisar berpikir bahwa Cusing Yun tidak bisa memakai wajahnya, malu untuk menundukkan kepalanya kepada orang lain. Dengan senyum malu, Rai Taeon berkata, Jadi, ketika saya datang kepada kami nanti, saya pergi untuk bernegosiasi dengan mereka, lagi pula, biaya yang mereka tanggung tidak tinggi, hanya menanggung dengan saya, dan itu akan berlalu. Setelah mengembuskan nafas panjang, Cusing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Tidak. Bagaimanapun, kita tidak akan menundukkan kepala kita ke pasukan apapun. Mendengar kata-kata Cusing Yun, Thor God Emperor cemas. Empat kekuatan utama, pengadilan iblis, Gunung Wanmo, Istana Naga, dan Gerbang Peri Bintang, telah mendominasi keberadaan alam semesta sejak zaman kuno. Jika Anda ingin bertarung melawan keempat kekuatan ini, itu adalah untuk menemukan kematian. Selama ratusan juta tahun, orang-orang yang menantang keempat kekuatan ini bukan tanpa mereka, tetapi pada akhirnya, keempat kekuatan ini terus berlanjut hingga saat ini. Sebaliknya, di mana empat kekuatan yang pernah memprovokasi keempat kekuatan ini. Selain itu, mundur 10 ribu langkah mengatakan bahwa mereka yang menghadapi empat kekuatan utama semua memiliki kekuatan dan kekuatan super, dan mereka dapat menghadapi empat kekuatan utama. Sebaliknya, tim hantu, di mana kekuatan untuk bertarung melawan keempat kekuatan. Di antara kegelisahan, di udara, di antara cahaya keemasan yang mengalir, anggota tim bintang melayang ke gedung tempat Chu Sing Yun berada. Dari jarak dekat, tuan dari tim bintang memancarkan cahaya keemasan di sekelilingnya. Golden Mantle Body, Golden Mantle Soul of Soul, dan Golden Mung Soul Costume. Yang paling mengejutkan Chu Sing Yun adalah bahwa tubuh di sekeliling pihak lain berderak dan berderak, dan penuh dengan bunga api, seperti bunga bermekaran, berbunga, berbunga, dan kemudian layu. Melihatnya dari kejauhan, saya masih tidak merasakan apa-apa, tetapi dari jarak dekat, Chu Sing Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh pihak lain dipenuhi dengan kekuatan hukum yang kuat. Percikan itu justru karena hukum dalam tubuh terlalu padat, dan mereka terus-menerus bergesekan dengan hukum di medan perang kuno. Untuk waktu yang lama, Chu Sing Yun telah sangat bingung. Dengan tiga monumen kuno, serta jam kuno hitam, gelang waktu, dan serangkaian cara seperti Ji Uyang Jing Sui, mengapa dia tidak bisa diperingkat dalam daftar. Tapi sekarang, Chu Sing Yun mengerti. Terus terang, itu adalah pemahaman, pemahaman, dan kontrol dari kekuatan hukum. Meskipun Chu Sing Yun memiliki banyak senjata ajaib dan kekuatan gaib, dalam hal pemahaman dan kontrol dari kekuatan hukum, ia tidak banyak kali lebih buruk daripada pihak lain. Dengan mata telanjang sendirian, Chu Sing Yun dapat mengatakan bahwa pihak lain jelas merupakan seniman bela diri dari Departemen Pemadam Kebakaran dan memiliki bakat api super. Namun, untuk Chu Sing Yun, yang memiliki darah asli Ji Uyang, di ranah pemadam kebakaran, itu benar-benar darah tertinggi. Berbicara secara logis, dengan talenta darah Ji Uyang Zen Huo, Chu Sing Yun pasti bisa menghancurkan pihak lain. Namun tetap kalimat itu, setetes air tidak akan membakar api yang membakar langit, bahkan jika atributnya sama, tetapi segelas air tidak akan menghancurkan gaji mobil. Terlebih lagi, dalam hal atribut, meskipun api sebenarnya dari matahari adalah api dari matahari tertinggi dan api tertinggi, ia tidak menahan api lain, tetapi lebih kuat dari api lainnya. Dalam hal ini, memahami hukum dan mengendalikannya telah menjadi prioritas utama. Dengan pemahaman dan kontrol hukum, kekuatan yang diledakkan oleh pihak lain benar-benar puluhan kali, bahkan ratusan kali lipat dari Chu Sing Yun. Meskipun Chu Sing Yun memiliki banyak senjata ajaib dan kekuatan gaib, hampir tidak ada dari mereka yang benar-benar mengancam pihak lain. Mulai sekarang, bahkan jika Chu Sing Yun meledak dengan semua kekuatannya, senjata sihir keluar, dan semua kekuatan magis ditampilkan, sulit untuk menyakiti pihak lain. Melihat sosok yang perlahan mengambang, Chu Sing Yun tahu bahwa jika dia berdiri seperti ini sekarang, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu dengan kekuatan kekosongan, tubuh perang Ji Uyang, dan jam kuno Suan Se, bukannya instan dikalahkan. Namun, ini sama sekali tidak masuk akal, sama sekali. Bahkan jika itu tidak akan dihancurkan dalam sekejap, bahkan jika itu bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, seluruh proses Chu Sing Yun akan mati keras atau melarikan diri. Yang paling penting adalah bahwa selama seluruh proses, Chu Sing Yun tidak bisa mengeluarkan serangan yang cukup untuk mengancam pihak lain. Jangan meremehkan lapisan bunga api di sekitar tubuh lawan, tetapi itu adalah perisai aturan terkuat. Untuk mematahkan perisai aturan ini, Anda hanya bisa membombardirnya dengan kekuatan aturan yang lebih kuat. Perisai hukum adalah tanda penguasa peringkat, ini adalah penghalang alami yang dibentuk dengan memadatkan kekuatan hukum hingga batasnya dan merasakan yang tertinggi. Tanpa bantuan hal-hal lain, serangan Master Non Jun Bang tidak bisa menghancurkan perisai ini. Tentu saja, Chu Sing Yun bukan biksu biasa, dan begitu ia terlibat dalam pertempuran, bahkan lebih mustahil untuk tidak meminjam benda asing. Tidak peduli siapa lawannya, pedang liar besar Chu Sing Yun dan jam kuno suanse dapat menimbulkan ancaman yang cukup bagi lawan. Apakah itu lemparan lonceng kuno suanse atau kekacauan dahuang dao, bahkan penguasa daftar kaisar dapat diancam atau bahkan dipenggal. Namun, karena terlalu kuat, Chu Sing Yun tidak dapat dengan mudah menggunakan senjata ajaib ini. Lagi pula, sampai hari ini, hari kebangkitan belum tiba, dan jiwa perang Taiko belum pulih. Jika kita sekarang menyerang anggota empat kekuatan, mungkin tidak ada tempat untuk Chu Sing Yun di seluruh lautan bintang. Keselamatan Chu Sing Yun sendiri, dia tidak akan terlalu peduli, tapi begitu Chu Sing Yun bergerak, dan terlibat dalam lautan bintang, miliaran triliun ras manusia, maka Chu Sing Yun bisa sangat berdosa. Oleh karena itu, kecuali jika Anda benar-benar merobek wajah Anda dan ingin membunuh pihak lain dalam satu gerakan, Anda tidak dapat dengan mudah menggunakannya tidak peduli apakah itu jam kuno hitam atau pisau liar besar. Terutama jam kuno suan se, tapi itu adalah kartu terakhir menyelamatkan nyawa Chu Sing Yun. Terlepas dari dirinya sendiri, sama sekali tidak ada orang yang tahu keberadaan jam kuno suan se dan bahkan tidak bisa mengetahui kekuatan jam kuno suan se. Oleh karena itu, kecuali itu adalah masalah hidup dan mati, momen paling penting, jika tidak. Chu Sing Yun tidak akan pernah mengorbankan jam kuno hitam. Setelah jam kuno hitam dikorbankan, semua orang yang telah melihat jam kuno hitam harus mati. Suan se-ancien bel, tetapi Chu Sing Yun bersiap untuk Kaisar Tian Yi, pembunuh terkuat, dan kartu terakhir. Adapun Da Huang Dao, meskipun tidak begitu penting, tidak perlu dirahasiakan. Namun, Da Huang Dao ingin menyingkat jejak Daoki yang kacau, kesulitannya terlalu besar, butuh waktu lama untuk menumpuk dan menyeduh sebelum bisa mengembun. Dalam pertempuran yang sebenarnya, sulit bagi Chu Sing Yun untuk memiliki waktu yang lama untuk terakumulasi, untuk diseduh, untuk mengembun. Terlepas dari dua senjata ajaib ini, keterampilan tempur dan kekuatan supernatural Chu Sing Yun lainnya masih tidak lemah, tetapi mereka tidak bisa bertarung melawan tuan asli papan peringkat, dan mereka jauh dari sama. Di puncak langit, Chu Sing Yun peringkat lebih dari 9000, dan yang disebut master peringkat hanya peringkat di tiga besar. Kesenjangan antara 3000 dan 9000 adalah jarak antara Chu Sing Yun dan lawan di depannya. Namun, Chu Sing Yun sebenarnya tidak perlu menembak. Menoleh sedikit, Chu Sing Yun menghormati Kaisar Wolf, pergi dan hentikan dia. Dalam hal apapun, kita tidak akan pernah menyerah pada pasukan apapun, kita juga tidak akan membayar biaya perlindungan kepada pasukan manapun. Menghadapi perintah Chu Sing Yun, Kaisar Seraka Serigala bahkan tidak ragu-ragu. Di antara kakinya, tubuhnya naik ke udara, dan dia menyapa tuan dari tim bintang. Di udara, Great Wolf Emperor akhirnya membuka semua penjara, dan energi seluruh tubuhnya meledak tanpa ampun. Dalam suara tajam memecahkan langit, ratusan pola angin perak muncul menderu di sekitar tubuh Kaisar Serigala Seraka. Mencermati, pola angin perak, seperti pisau tajam, mengukir celah yang dalam di kekosongan. Meskipun tampaknya gerakan Kaisar Serigala Seraka tidak cepat, tetapi pada kenyataannya, hanya dalam sekejap mata, Kaisar Serigala Seraka muncul di udara, mencegat biarawan bintang yang memancarkan cahaya keemasan di sekelilingnya. Untuk sesaat, satu emas dan satu perak, dua sosok menggantung di udara, saling menatap diam-diam. Kedua sosok itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hukum. Satu adalah bahwa seluruh tubuh berkilau, dan yang lainnya adalah angin perak di seluruh tubuh, tetapi mereka semua sama kuat dan tak terbendung sama. Jelas, kekuatan Kaisar Serigala keserakahan pada periode puncak jauh di atas pihak lain. Tapi sekarang, Kaisar Seraka-Seraka terluka oleh Star Beast, dan kekuatannya bahkan tidak 1% dari periode kemenangan. Meskipun Kaisar Serigala Seraka memiliki lebih banyak pengalaman dan visi yang lebih tinggi, tetapi apakah itu ranah, atau tubuh perang, kostum jiwa, dan jiwa perang, mereka semua di belakang yang lain oleh ranah besar. Tenda perak menghadap ke tenda emas, yang merupakan celah besar, hampir mustahil untuk dilintasi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, meskipun yang disebut pengalaman dan keterampilan tidak dapat dikatakan benar-benar tidak berguna, tetapi dalam menghadapi penghancuran seluruh peringkat besar, masih sulit. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa sebagai biksu angin, ia ditahan oleh biksu api, dan itu sangat serius. Prajurit angin cepat dan ditandai dengan menghindar. Yang paling ditakuti dari pejuang sistem angin adalah bahwa kekuatan penghancurnya besar, dan wilayah jangkauannya luas. Para biarawan api memiliki kekuatan yang paling merusak dan area serangan yang paling luas. Di depan beku api, kecepatan beku angin dan kemampuan menghindar hampir tidak memiliki ruang untuk ditampilkan. Bahkan jika beku angin mendekat, beku api dapat meledak dan meledak beku angin secara instan. Oleh karena itu, di depan para beku api, para beku angin terbunuh. Dan, yang paling penting adalah tidak ada yang tahu apakah master lain dari tim Star akan melakukan intervensi sementara untuk bergandengan tangan melawan Kaisar Wolf. Di udara, Kaisar serakah-serakah, dan biksu bintang, saling memandang dengan serius. Meskipun diranah, jiwa dimuat pihak lain menghancurkan Kaisar keserakahan Kaisar. Tapi bagaimanapun, kedua belah pihak adalah tuan dari ular aura, bahkan jika ada celah antara satu sama lain, jaraknya tidak akan terlalu besar. Melihat dengan dingin pada Kaisar serakah, biksu yang dikelilingi oleh lampu-lampu emas dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa? Apakah Anda ingin menolak perlindungan tim bintang? Dihadapkan dengan pertanyaan pihak lain, Kaisar Koronet tersenyum dingin, kami menghormati tim bintang, dan juga berharap bahwa tim bintang dapat menghormati kami. Tim hantu kami tidak memerlukan perlindungan orang lain. Kami dapat melindungi diri sendiri. Sambil memandangi Kaisar Wolf yang bolak-balik, bintang itu mencibir, aku tidak ingat orang terakhir yang menolak kita, siapa namanya, dan seperti apa tampangnya. Tiba-tiba, biarawan berbintang itu berkata dengan sengit, bagaimanapun, sebagai pecundang, tulang mereka telah berubah menjadi abu, siapa yang akan mengingatnya. Di antara kata-kata itu, di sekitar tubuh beku bintang, ada bunga-bunga api yang mekar dan bersinar. Serangkaian gelombang kejut yang mengamuk, disertai dengan kekecewaan masing-masing percikan, tersapu ke segala arah, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Menghadapi hukum paksaan yang mengerikan, Kaisar kecoa Zunyuan, Yuan Hong, Niuram, Xiong Da, Xiong Er, dan Huli, tiba-tiba mundur. Hanya Cu Sing Yun dan Dewa Guntur Surga Kaisar masih berdiri dengan bangga, dan tidak mundur bahkan setengah langkah. Dewa-dewa Guntur adalah karena ia memegang hukum Guntur, ia dapat menahan semua hukum. Oleh karena itu, kecuali kekuatan lawan terlalu kuat dari Thunder God Emperor dan jaraknya terlalu dekat, jika tidak, dia dapat dengan mudah melawannya. Adapun Cu Sing Yun, ada jam kuno abu-abu, dan monumen Guntur Kuno untuk menekan pengetahuan tentang laut. Yang disebut paksaan, Cu Sing Yun tidak bisa merasakannya sama sekali, karena semua paksaan telah diimunisasi. Belum lagi master dari peringkat regional, bahkan jika nenek moyang zaman kuno dibangkitkan, mereka tidak akan mau bergantung pada paksaan saja, dan biarkan Cu Sing Yun mundur. Adapun Kaisar Greedy Wolf, tak perlu dikatakan bahwa sebagai mantan tuan daftar Kaisar, meskipun sekarang telah jatuh ke daftar Kaisar, paksaan dari daftar Kaisar pemilik telah dimiliki dan dirasakan, dan bagaimana ia bisa takut dengan otoritas daftar Kaisar tekanan. Dalam ejekan yang suram, ribuan helai angin perak di sekitar Kaisar Greedy Wolf mulai melayang dengan cepat. Hukum angin yang dikuasai oleh Lord Greedy Wolf adalah perak, dan perak jelas bukan warna angin. Tepatnya, aturan sistem angin Greedy Wolf Emperor adalah aturan sistem kecepatan, dan kecepatan ini masih merupakan yang terbesar dari sistem angin, dan telah mencapai ekstrim, dan bahkan melebihi ekstrim. Ketika kecepatan cepat ke tingkat tertentu, bahkan waktu akan dibalik dengan cara ini. Aturan sistem angin Kaisar Greedy Wolf disertai oleh bagian dari aturan waktu. Sebagai salah satu dari dua hukum yang menentang langit, misteri hukum waktu tidak dapat diprediksi. Berdasarkan pendekatan yang ekstrim, hukum angin yang telah disertai oleh bagian dari hukum waktu, Kaisar Greedy Wolf sepanjang jalan membunuh daftar Kaisar, dan menjadi salah satu tuan daftar Kaisar. Namun, jelas bahwa lawan Kaisar Seraka-Seraka saat ini, Biksu Bintang Api, jelas tidak mengenali Kaisar Seraka-Seraka, dan tidak menyadari kengerian Kaisar Serigala-Seraka. Dengan menghina Kaisar Serigala-Serigala Zun dengan jarinya, Biksu Api dari tim Bintang dengan jijik berkata, Datang dan datang. Biarkan aku menyerangmu, Biarkan aku melihat apa yang sebenarnya kamu lakukan, berani menolak kami niat baik dari tim Star. Dengan tatapan mencibir, dia memandang Kaisar Wolf dengan jijik, jelas pihak lain sama sekali tidak memandang Kaisar Wolf, apalagi di hatinya. Menghadapi penghinaan dari pihak lain, Kaisar Koronet tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya, dia tidak ingat berapa lama dia tidak pernah menghadapi mata seperti itu. Sebagai lautan bintang-bintang terkenal, perampok keserakahan yang paling terkenal, reputasi Kaisar Serigala-Seraka, bukan kebetulan. Sebagai seorang master, bahkan mantan master, harus ada martabat dan kemuliaan dari master. Di bawah pengawasan rasa hormat Kaisar Wolf, wajah Biksu Api itu tiba-tiba berubah, tubuhnya meledak seketika. Dengan kekuatan ledakan hukum kebakaran, biarawan api melompat ribuan kilometer dalam sekejap melayang tinggi di atas kilometer. Dalam deru keras, di bawah perhatian semua orang, Biksu Api menghadapi udara dengan semburan bola api dan meledak. Seluruh dunia, dengan raungan ini, bergidik. Melihat kosong pada Biksu Api dari tim bintang yang tidak bisa dijelaskan, semua orang tampak kosong. Tidak ada yang tahu bagaimana Biksu Api dari tim bintang meledak tanpa alasan hingga ribuan kilometer, dan menembakkan bola api itu ke udara. Hanya Cu Sing Yun, jika dia mengerti, melirik Kaisar Serakah. Jelas, beku api itu sama sekali bukan Ropati, dan itu tidak akan pernah bisa dijelaskan. Dia meledak kilometer dan membombardir udara. Alasan mengapa semua orang merasa tidak bisa dijelaskan, itu pasti karena sesuatu yang tidak terduga terjadi, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Memang ini yang terjadi, walaupun tampaknya Kaisar Serigala Karang belum bergerak, tetapi pada kenyataannya, dia telah menyelesaikan serangkaian konfrontasi dengan lawannya. Di hadapan penghinaan, Kaisar Serakah tidak keberatan dan memberi pelajaran-pelajaran. Oleh karena itu, baru saja, Kaisar Gridi secara instan meluncurkan hukum sistem angin, dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, langsung muncul di depan pihak lain, Serigala Serakah menebas dan melarikan diri. Berubah menjadi lawan biasa, di bawah pedang Great Wolf Emperor itu pasti membunuh dalam satu pukulan. Tetapi biksu api, bagaimanapun, menekan Kaisar Serigala keserakahan ke dunia besar, dan kekuatannya sendiri sama sekali tidak lemah. Oleh karena itu, meskipun serangan Kaisar Serigala Serakah sangat tiba-tiba, itu masih terlintas di benaknya. Namun, meskipun dia lolos dari pisau pertama Great Wolf Emperor, tetapi dalam sepersepuluh nafas berikutnya, Great Wolf Emperor mengeluarkan sembilan tebasan berturut-turut. Serigala Serigala Sembilan keluar dengan berombak dan terus mendorong biksu api di atas seribu kilometer di atas tanah. Dengan sembilan pedang berturut-turut, biarawan api mencoba yang terbaik, dan hanya memblokir delapan dari mereka, dan yang terakhir tidak dapat dihindari. Untungnya, biksu api itu mengenakan kostum Mansoul emas. Meskipun kekuatan destruktif dari Kaisar Serigala keserakahan itu kuat, tetapi ia ingin mengalahkan kostum Mansoul emas dengan pisau. Setelah dengan keras kepala menolak tiga pedang, biksu api itu akhirnya mengumpulkan cukup energi, menghadap Kaisar Serigala yang serakah, semburan bola api meledak. Di bawah letusan hukum api yang sengit, bahkan jika Kaisar Serigala serakah mundur lebih cepat, saya khawatir itu akan terpengaruh. Lagi pula, kecepatan gerakan biksu sama sekali tidak sebanding dengan kecepatan semburan api. Tetapi di bawah sembilan luka Serigala keserakahan, Kaisar Serigala serakah, berdasarkan menjadi sangat cepat mengumpulkan cukup hukum waktu. Di bawah pembalikan waktu, ia langsung kembali ke kesepuluh sebelum nafas. Karena kecepatan Kaisar Serigala keserakahan terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, di mata orang lain, biarawan api tampaknya agak tidak bisa dijelaskan. Meskipun orang lain tidak dapat merasakannya, pada kenyataannya, pada saat sekarang, hanya sepersepuluh dari waktu, keduanya sebenarnya berurusan dengan sembilan gerakan. Melihat dengan kagum pada Kaisar Serakah, Chu Sing Yun tahu bahwa pemuasaan Kaisar terhadap hukum waktu masih sangat dangkal, tetapi hanya sedikit tersentuh. Dibandingkan dengan gelang waktu, aturan waktu Kaisar Wolf tampaknya sangat buruk. Lagi pula, hukum waktu dalam gelang waktu sudah cukup untuk memungkinkan pengguna untuk kembali ke sembilan detik yang lalu, sedangkan aturan waktu Kaisar Serigala keserakahan hanya dapat kembali ke sepersepuluh nafas, yaitu beberapa saat yang lalu. Namun, dengan kecepatan super cepat dari sistem Serigala Kaisar, Serigala Kaisar Venerable, itu mengembun menjadi hukum sesaat. Momen ini tidak hanya mewakili kecepatan super cepat dari Kaisar Serakah, tetapi juga berarti bahwa ia dapat menggunakan hukum waktu dan membalikkan momennya sendiri. Meski dari segi durasi, hukum instan tidak sebagus gelang waktu. Tetapi hukum sesaat adalah hukum yang dipadatkan setelah kecepatannya sangat ekstrim. Oleh karena itu, selama energi Kaisar Serigala keserakahan tidak habis, hukum sesaat ini dapat diberikan tanpa batas waktu, tidak seperti gelang waktu, yang perlu dipulihkan setelah energi dapat dihidupkan kembali. Oleh karena itu, sama dengan hukum waktu, hukum waktu dari keserakahan Kaisar Serigala, dan hukum ruang dari gelang waktu. Namun, ketika datang ke Kaisar Serakah Gridi dan Choo Sing Yun, sudah jelas. Hukum instan sangat cocok dengan Kaisar Serakah Gray, dan gelang antara waktu dan Choo Sing Yun bahkan lebih mulus. Jika Anda mengubahnya, gelang waktu Choo Sing Yun hanya bisa membiarkannya kembali ke saat sebelumnya, yang tidak berpengaruh pada Choo Sing Yun. Bagaimanapun, Choo Sing Yun bukanlah seorang beku yang ditandai oleh kecepatan. Aturan pembalikan waktu dari gelang waktu juga akan sangat mengurangi peran Kaisar Wolf. Untuk keduanya, jika dipertukarkan, meskipun tidak sepenuhnya tidak berguna, dalam hal kepraktisan, sudah pasti diskon. Pada saat ini, berdasarkan hukum sesaat, Emperor Grid sepenuhnya dapat meluncurkan Grid Wolf 9 Slash dan meluncurkan pukulan penuh ke target. Dalam setiap serangan, Kaisar Serigala-Serigala pergi keluar dan meledak semua energi dalam sekejap. Grid Wolf 9 Choo's, setelah 9 Choo's yang berkesinambungan, hukum tindakan sesaat diluncurkan, dan sebelum kembali ke momen instan, semua negara bagian kembali ke puncak. Kemudian Anda dapat meluncurkan Grid Wolf 9 Slash lagi, dan hukum instan, Loop tak terbatas. Pada awalnya, itu berdasarkan hukum sesaat bahwa Kaisar Grid memakai daftar kaisar sepanjang jalan, dan menjadi kaisar peringkat teratas. Gengsi dapat dikatakan sebagai lautan bintang-bintang terkenal. Dengan curiga menggantung di atas langit, biarawan api dari tim bintang tampak masih berdiri di tempat, seolah-olah Kaisar Wolf tidak pernah bergerak, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi tampak panik. Beku api itu tahu betul bahwa jika dia tidak ada di sini saat ini, tetapi di hutan belantara, maka dalam hal apapun, dia tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Serigala Kaisar. Jika Kaisar Grid Wolf bersikeras untuk membunuhnya, dan dia tidak memiliki pembantu cepat atau lambat, dia pasti akan mati di tangan Kaisar Grid Wolf, bukan kebetulan. Oleh karena itu, meskipun kerajaan telah menekan kerajaan besar untuk menggelapkan Kaisar Serigala. Apalagi tubuh pertempuran, pakaian jiwa, jiwa pertempuran, semua menekan Kaisar Serigala keserakahan. Tetapi jika itu benar-benar cocok, biarawan api jelas bukan lawan dari Kaisar Serigala, dengan nafas panjang, Biksu api memasuki lautan pengetahuan untuk pertama kalinya dan membuka monumen pertempuran. Master dengan peringkat yang sama, selama mereka saling bertarung, Anda dapat melihat informasi satu sama lain dan lokasi masing-masing. Dari sudut pandang luas, di atas monumen pertempuran Tong Tian, biarawan api itu berada di peringkat nomor 1400. Kaisar Seraka-Seraka, tergantung tinggi di bagian paling atas monumen pertempuran, peringkat teratas dalam daftar. Melihat Kaisar Serigala-Serigala dengan ngeri, biarawan api menggigil dan berkata, kamu adalah Serigala Seraka. Ketika pihak lain memanggil namanya, Kriwof Emperor menyeringai dalam-dalam dan berkata, kenapa kamu tidak membenci saya sekarang? Setelah menelan ludah, beku api itu berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu Serigala Seraka, sekarang kamu tidak sama denganmu. Setelah jeda, Biksu api melanjutkan, belum lagi, bahkan jika kamu masih berada dalam daftar Kaisar. Apakah kita, bintang-bintang dan makhluk abadi, takut kamu akan gagal? Menghadapi provokasi Biksu api, Kaisar Grady Wolf tidak bisa membantu tetapi membuang wajahnya yang tersenyum. Memang, meskipun dia dapat menghancurkan Biksu api di depannya, dibandingkan dengan gerbang abadi bintang di belakangnya, Kaisar Wolf bukanlah apa-apa. Seratus master teratas dari daftar Kaisar hampir sepenuhnya dibagi oleh empat kekuatan, hanya ada beberapa seratus master teratas dari daftar Kaisar, yang tidak termasuk di antara empat kekuatan. Dibandingkan dengan empat kekuatan utama, bahkan jika prestise Kaisar Serigala Seraka bahkan lebih besar itu hanya jiwa tunggal dan hantu liar, yang tidak signifikan dan layak disebut. Jauh, suara yang dalam terdengar dari kejauhan, apakah Kaisar Keserakahan Serigala? Haha, cobalah aku, kata-kata itu jatuh begitu saja, dan cahaya yang cemerlang muncul dari jarak 10.000 meter. Dalam cahaya yang mulia, gas pedang emas menjerit. Dari pandangan sekilas, pedang emas yang berapi api itu sepanjang 100 meter, dan itu meraung sepanjang jalan. Dimanapun berlalu, bahkan kekosongan dibajak dengan penyok, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Menghadapi semangat balas dendam ini, Kaisar Seraka akhirnya berubah dengan ngeri. Meskipun keterampilan dan pengalamannya masih ada di sana, di hadapan pisau yang begitu keras, dia tidak bisa berhadapan langsung. Bagaimanapun juga, Kaisar Seraka-Seraka sekarang hanya seorang tuan tangan perak, dan karakteristiknya adalah kecepatan, bukan kekuatan dan pertahanan. Jika Anda melepaskan keuntungan dari kecepatan dan mengandalkan kekuatan kasar yang paling tidak Anda kuasai untuk melawan, maka tidak ada keraguan bahwa Kaisar Serigala yang terhormat akan ditebas, dan reputasi seumur hidupnya juga akan rusak oleh sebagian besar. Tentu saja, dia dapat dengan mudah melakukannya jika dia ingin menghindarinya. Dan nyatanya, roh pedang sama sekali tidak diarahkan padanya, tetapi berjalan lurus dan berlari menuju pintu tim. Tetapi, jika Anda hanya menyaksikannya secara terbuka, biarkan pisaunya menghancurkan pintu. Lord Greedy Wolf tentu saja akan kehilangan muka, dan tim hantu, dan bahkan wajah dan lapisan gerbang Suantiansian juga akan benar-benar hilang. Dalam dentang sengit, sosok emas meledak dalam sekejap, dan dalam beberapa saat itu terbang ribuan kilometer. Melihat dari dekat, pedang emas di tangan lawan berakhir, dan hanya setengah dari bilah yang tersisa. Lebih dari itu, setelah meledakan lawan, kobaran pisaunya yang samar terus bergerak maju, membanting pintu dengan keras. Hanya dalam sekejap, gerbang mega segera berubah menjadi pasir dan debu terbaik, dan jatuh ke tanah. Dia memandangi pedang emas di tangannya dengan ngeri, di bawah pengawasan pemimpin utama, pedang emas itu mulai turun dari keretakan. Seluruh mantel emas pedang secara bertahap berubah menjadi pasir abu-abu dan debu, hanyut bersama angin. Mantel emas itu tidak terkalahkan, asalkan dikonsumsi sampai batas tertentu, ia juga bisa terputus. Tapi, 10.000 meter jauhnya, Anda dapat memotong pedang emas dengan pisau, yang hampir merupakan keajaiban. Bukan tanpa orang yang bisa melakukan ini, tetapi mencari lautan bintang, jumlah orang yang bisa melakukannya pasti tidak lebih dari 5 jari. Dengan dentang keras, Chu Sing Yun juga masuk ke dalam sarungnya, dan cahaya biru menyala dan menghilang kehadapan semua orang. Shen Leng melihat keberadaan menghilangnya Chu Sing Yun. Bukan dia yang menentukan apa yang terjadi di sini. Insiden harus dilaporkan ke atas, dan seseorang harus dikirim untuk membuat pilihan. Meskipun tidak ada konfrontasi head to head, itu hanya puluhan ribu meter jauhnya, dan mereka mencoba trik masing-masing. Tetapi dalam satu langkah, pihak lain telah membuktikan kekuatan papan peringkatnya, dan itu pasti berperingkat lebih tinggi. Kaisar Daftar Tuan, hanya Tuan Daftar Kaisar yang bisa menanganinya. Daftar Kaisar biasa tidak bisa diimbangi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terbunuh di tempat. Setelah menarik nafas panjang, Tuan Tangan Emas itu mencibir dingin, kekuatanmu membuatmu dihormati, dalam hal ini, di sini. Setelah berbicara, penguasa pria emas itu melintas dengan cepat dan menghilang ke udara. Mendengar perintah Kapten, biarawan api yang baru saja bertarung dengan Kaisar Greedy Wolf juga berbalik dan meninggalkan bagian depan tim hantu segera setelah amnesti. Belum lagi pendapat dan ide tim bintang dan tim lain, sisi lain. Chu Sing Yun kembali ke gedung dan duduk dalam di kursi batu berpunggung tinggi. Meskipun tampaknya di permukaan, Chu Sing Yun benar-benar megah, dan itu hanya sombong. Namun pada kenyataannya, Chu Sing Yun sangat jelas, kecuali Suan Tianzong, ia telah mengerahkan semua keahliannya. Pertama, dengan bantuan badan Dharma Void dan gelang waktu, pisau yang menghancurkan itu diblokir. Setelah itu, Chu Sing Yun menggunakan Dahuang Dao lagi, membelah sinar Daoki yang kacau. Awalnya, Chao Suot Ki tidak bisa melampaui 10.000 meter. Namun, Chu Sing Yun memiliki tubuh sihir batal, membuka saluran dimensi dan lipat ruang, dan langsung mengirim gas pedang kacau ke pintu depan pihak lain. Kecuali jam kuno Suan Se, pisau ini sudah menjadi yang terkuat oleh Chu Sing Yun. Tapi nyatanya, meski pedang lawan terputus, pedang itu tidak mengalami kerusakan. Artinya, sejauh ini, meskipun Chao Suot Ki memiliki kekuatan destruktif untuk membunuh pihak lain, pada kenyataannya, pihak lain tidak begitu mudah untuk dibunuh. Sebuah belati yang cukup tajam untuk membunuh siapapun, jika diletakkan di tangan seorang anak berusia 3 tahun, tidak akan membunuh seorang pria dewasa. Bukan berarti belati itu tidak cukup tajam, tetapi bahwa pria yang mengendalikan belati terlalu lemah untuk mengancam pria dewasa sama sekali. Situasi Chu Sing Yun saat ini adalah sama. Jika bukan karena Daoman untuk langsung ke pintu sisi lain, dan sisi lain harus maju untuk memblokirnya, pisau ini, bahkan bayangan orang lain, tidak bisa disentuh, apalagi membunuh. Mulai sekarang, Chu Sing Yun tidak memiliki cara yang lebih kuat daripada langkah terakhir, kartu yang menyelamatkan jiwa, yaitu, jam kuno hitam belum digunakan. Jika bahkan langkahnya yang terkuat, dan menggunakan segala macam faktor objektif, untuk memaksa pihak lain menghadapi perlawanan langsung, tidak akan menyakiti pihak lain. Jadi sekarang, Chu Sing Yun sebenarnya sedikit miskin. Untungnya, pihak lain ketakutan oleh sinar kekacauan, jika tidak, jika pihak lain terus bersikap keras, Chu Sing Yun tidak tahu bagaimana harus mengakhiri. Setelah pihak lain menemukan kebenaran dan kebenaran, mengetahui bahwa Chu Sing Yun hanya memiliki roh pedang yang kacau itu, tidak diragukan lagi, pihak lain pasti akan bergegas dan membunuh semua orang. Meskipun Chu Sing Yun tidak bisa mengalahkannya, dia pasti akan bisa melarikan diri, tetapi kehilangan helmnya dan membongkar senjatanya sangat tak terhindarkan. Mengambil nafas panjang, Chu Sing Yun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk waktu yang lama, dia akan berada di medan perang menengah Taiko. Tapi kekuatan nyata Chu Sing Yun tidak cukup untuk bersaing dengan lawan yang kuat. Lebih baik sekarang, semua orang tidak bisa mengetahui detail dari tim hantu, ditambah Kaisar Grady Wolf, dan kejutan berulang-ulang Chu Sing Yun, tidak ada yang harus berani memprovokasi tim hantu. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang mungkin takut untuk sementara waktu, tetapi cepat atau lambat mereka akan menemukan kebenaran. Kecuali jika semua orang tidak pernah keluar dan tidak pernah menyentuh dunia luar, jika tidak, bagaimana mereka bisa bersembunyi selama berapa lama. Selain itu, meskipun masalah ini diselesaikan sementara, Chu Sing Yun tahu bahwa masalah yang lebih besar masih akan datang. Meskipun pihak lain percaya bahwa dia bukan lawan Chu Sing Yun untuk saat ini, tetapi memiliki seluruh Star Immortal Gate sebagai pendukungnya, pihak lain tidak akan pernah takut padanya, dan pasti akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk menangani masalah ini. Jika daftar Kaisar tidak berfungsi, maka kirim Master Daftar Kaisar, dan Daftar Kaisar tidak berfungsi, kemudian kirim Daftar Kaisar, atau bahkan 10 Master teratas dari Daftar Kaisar. Dengan kemampuan Chu Sing Yun saat ini di titik sekecil apapun, dia langsung terbunuh dalam hitungan detik melawan Tuan Peringkat belum lagi Daftar Kaisar dan Kaisar. Jika Chu Sing Yun benar-benar memiliki kemampuan untuk berurusan dengan para Master dari Daftar Kaisar, maka dia tidak perlu khawatir tentang di Tianyi, setelah semua. Di Tianyi hanya 10 Master dari Daftar Kaisar. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Chu Sing Yun menghela nafas dalam waktu yang lama. Banyak hal yang tidak ada solusinya. Ini berlaku untuk Kaisar Tianyi dan begitu juga gerbang bintang. Kecuali jika Anda menundukkan kepala, mengakui nasib Anda, menerima kekalahan, dan membunuh kepala Anda, jika tidak betapapun sulitnya, Anda hanya bisa melanjutkan. Hanya tinggal di masa depan dan mengkhawatirkan masa depan. Tentara yang disebut akan memblokirnya, dan air akan datang ke Tutun. Terlebih lagi, tidak mudah untuk tinggal di Void Dharma Chu Sing Yun. Jika ini tidak memungkinkan, itu hanya dapat meninggalkan medan pertempuran Taiko Perantara Sementara dan berkembang di tempat lain. Oleh karena itu, mulai sekarang hingga kedatangan Master Tim Bintang, periode waktu ini adalah yang paling berharga. Lautan Bintang sangat luas, bahkan jika pihak lain segera mengirim seseorang untuk meminta bantuan, gerbang peri Bintang segera mengirim seseorang untuk mendukung. Kali ini, setidaknya itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Jangan berpikir bahwa semua orang memiliki kecepatan Chu Sing Yun. Mulai sekarang, Void Dharma Bodhi hanya ini. Selain itu, apa yang paling ditunggu-tunggu Chu Sing Yun sebenarnya tempat rusak kelima di Medan Perang Sembilan Arcaik. Jika Chu Sing Yun dapat menyerah pada cambuk yang kosong, maka bahkan jika pemimpin kaisar datang, Chu Sing Yun juga memiliki modal untuk berhadapan. Meskipun hanya mengendalikan cambuk kosong tidak dapat benar-benar mengancam pemimpin daftar kaisar, setidaknya itu tidak akan dihancurkan satu sisi. Jika Anda mengontrol lebih banyak, dan Anda dapat mengontrolnya dengan bebas, Anda dapat bermain sebentar bahkan dengan penguasa daftar kaisar. Jika Anda bisa menyerahkan semua 3.000 Void Whip, maka bahkan jika penguasa daftar kaisar datang, Chu Sing Yun dapat menjadi tak terkalahkan. Tentu saja, jika Anda ingin mengalahkan master daftar kaisar dengan bantuan 3.000 cambuk kekosongan, itu masih merupakan ide yang fantastis. Khusus untuk Chu Sing Yun, dalam kondisinya saat ini, itu benar-benar terlalu berbahaya untuk mengendalikan 3.000 cambuk kekosongan. Satu buruk, tidak membunuh musuh, tetapi bunuh diri. Oleh karena itu, 3 hingga 5 tahun ke depan akan menjadi 5 tahun paling berharga bagi Chu Sing Yun dan tim hantu. 3 hingga 5 tahun kemudian, gerbang peri bintang pasti akan mengirim super master untuk menekan Chu Sing Yun dan pasukan hantu. Jika, setelah 3 atau 5 tahun, kelompok Chu Sing Yun tidak membuat banyak kemajuan, maka ketika master pihak lain tiba, sudah waktunya bagi kelompok Chu Sing Yun untuk menjalankan. Mengambil napas panjang, Chu Sing Yun tahu bahwa dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, mereka harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkan semua sumber daya unik di medan perang menengah taiko sebanyak mungkin. Jika tidak, setelah Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak tahu kapan Anda bisa kembali ke medan perang taiko perantara ini. Berpikir, Chu Sing Yun menoleh dan menatap rekan-rekannya. Sejauh yang saya bisa lihat, kecoa Thor, Thunder Wolf, Fox Lee, dan empat sampah, semua memandangnya dengan penuh perhatian, menunggunya untuk memberi perintah. Dengan kinerja barusan, Chu Sing Yun telah sepenuhnya menaklukkan semua orang. Yuan Hong dan Ni Uram, Xiong Da dan Xiong Er, dan Kaisar kecoa Zun tidak perlu banyak bicara. Mereka telah lama mengagumi pemeran lima tubuh Chu Sing Yun, dan mengikuti Chu Sing Yun dengan putus asa tanpa ide lain. Kuli tidak perlu mengatakan lebih banyak hatinya, cinta sejatinya, telah diberikan kepada Chu Sing Yun, dan dia bahkan tidak akan memikirkan pertobatan dan pengkhianatan. Kuncinya terletak pada dewa-dewa guntur dan dewa serakah. Sebelum mereka mengenal Chu Sing Yun, mereka sudah sangat cantik. Apakah mereka akan dengan mudah meyakinkan orang? Tapi kali ini, mereka tidak akan bisa menerimanya. Untuk biarawan gunung emas, Chu Sing Yun tidak hanya menahan serangan lawan tanpa mengubah wajahnya, tetapi juga langsung mengalahkan lawan dengan pisau, dan langsung menakuti lawan. Bahkan jika dewa guntur Kaisar tahu bahwa Chow Swat Ki dari Great Wild Swat tidak begitu mudah digunakan, tetapi jujur, Chu Sing Yun mengirim Chow Swat Ki langsung ke 10.000 meter jauhnya, yang masih takut dewa guntur Tiandi. Dengan kekuatan kekosongan ini, Chu Sing Yun dapat sepenuhnya bersembunyi dari ribuan mil jauhnya dan membunuh musuh yang kuat dengan satu pisau. Meskipun untuk saat ini, Chu Sing Yun jelas tidak bisa melakukan ini. Pada dasarnya, jarak 10.000 meter sudah menjadi batas Chu Sing Yun. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah medan perang Taiko. Jika ditempatkan di luar medan perang Taiko, Chu Sing Yun pasti dapat meluncurkan gas pedang yang kacau melebihi 10.000 mil. Di bawah pedang, berapa banyak orang yang bisa melawan? Selain itu, Chu Sing Yun baru saja memasuki medan perang Taiko menengah, sekolah dasar baru saja lulus, dan kekuatannya masih sangat lemah. Begitu kerajaan Chu Sing Yun naik, tidak bisakah dia dipisahkan oleh sejuta mil dan mengambil tingkat pertama musuh. Kelemahan terbesar Dahuang Dao adalah bahwa jarak serangan Daoki relatif pendek, dan butuh waktu lama untuk menyingkat Daoki. Namun, dengan kekuatan Sang Sing Yun yang kuat ke langit, ia dapat memperluas jangkauan Daoki melampaui satu juta mil, yang terlalu berlebihan. Terlebih lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembun gas pisau. Di dunia ini, apakah ada orang yang dapat dipisahkan oleh jutaan mil, hanya untuk menyadari bahwa Chu Sing Yun akan menargetkannya. Bagaimana jika itu bisa dirasakan? Siapa yang bisa mengubah jarak jutaan mil menjadi satu langkah seperti Chu Sing Yun? Mengandalkan tangan ini untuk mencapai cakrawala, dan kemampuan ruang untuk mencapai cakrawala. Chu Sing Yun dapat menghabiskan 7, 7, 49 hari, atau bahkan 981 hari, untuk mengakumulasi pedang ki, dan kemudian dipisahkan oleh jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan ribu mil, membunuh musuh yang kuat dengan satu pedang. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa pisau Chu Sing Yun hanya masalah kekuatan asing, dia melakukannya, tetapi tidak hanya Dewa Guntur Surga Kaisar tidak hanya meremehkan Chu Sing Yun, tetapi dia lebih menghargainya. Dengan kekuatan kekosongan, Chu Sing Yun datang kapanpun dia mau, dan pergi kapanpun dia mau, dan tidak ada yang bisa meninggalkannya. Juga berdasarkan kekuatan kekosongan, Chu Sing Yun dapat mengabaikan penghalang ruang bahkan jika jaraknya ratusan ribu mil, mengubah cakrawala menjadi dekat dan membunuh musuh dengan pisau. Tidak peduli seberapa kuat masternya, begitu Chu Sing Yun tumbuh, betapa menyakitkannya memiliki lawan seperti Chu Sing Yun. Kapan saja, di mana saja, Chu Sing Yun dapat menyingkat gas pedang yang kacau, dari satu juta mil jauhnya, memotong pisau. Meskipun pisau seperti itu mungkin tidak dapat berhasil membunuh target, tetapi bukan pisau, kemudian dua pisau, dua ribu pisau, dua puluh ribu pisau. Aku akan datang ke pisau dengan tidak ada yang tersisa, aku ingin bertanya kepada dunia ini, yang dapat benar-benar tanpa rasa takut. Karena itu, selama tidak mati, asalkan tumbuh dengan aman. Chu Sing Yun itu jahat, tapi iblis yang paling menakutkan. Chu Sing Yun itu baik, tapi itu cukup untuk membuat roh-roh itu takut. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Chu Sing Yun hanya menakuti pihak lain, Chu Sing Yun saat ini hanyalah harimau kertas dari luar. Tapi di dalam hati, Kaisar Dewa Guntur mengidentifikasi Chu Sing Yun sebagai gantinya, dan dia mengikutinya dalam hidupnya. Orang-orang seperti Chu Sing Yun, dengan siapa mereka berteman, pasti akan menikmati kemuliaan yang tak terbatas. Sekali musuh, saya takut ada orang yang tidur dan tidur. Oleh karena itu, dari lubuk hati saya, setelah memahami detail Chu Sing Yun, Dewa-dewa petirtian cubahkan lebih ditentukan untuk Chu Sing Yun daripada Yuan Hong dan Niuram, dan Xiong Da dan Xiong Er. Tersinggung orang lain, selama Anda berlari cukup jauh dan bersembunyi cukup dalam, Anda masih bisa menjalani kehidupan. Tapi begitu menyinggung Chu Sing Yun, yang terbaik adalah berdoa agar dia tidak tumbuh dewasa. Kalau tidak, begitu Chu Sing Yun diizinkan tumbuh, bahkan jika dia jauh dari seluruh lautan bintang, Chu Sing Yun masih bisa memotong kepalanya dengan pisau. Adapun Kaisar Greedy Wolf, pada kenyataannya, selalu terlepas dari Chu Sing Yun. Chu Sing Yun baik padanya, jadi dia bersedia untuk menyerah di bawah perintah Chu Sing Yun. Namun, sejak memasuki medan perang Taiko menengah, Void Whip, maka roh pedang kacau yang menakutkan ini, telah berulang kali membuktikan kekuatan Chu Sing Yun. Keserakahan Serigala Kaisar Zun tidak tahu detail pedang Dahuang, pada saat ini, dia sama dengan Kapten Tim Bintang, berpikir bahwa itu hanya segelintir pedang oleh Chu Sing Yun. Oleh karena itu, Kaisar seraka-seraka tahu semua kekuatan Chu Sing Yun, tetapi tidak tahu detail Chu Sing Yun. Lagi pula, Kaisar Greedy Wolf tidak pandai menempa atau memperbaiki alat. Sebagai bajak laut, pengetahuannya dalam hal ini jauh lebih buruk daripada Torgat. Kaisar Dewa Guntur berpikir, Kaisar Keserakahan Serigala memikirkannya, dan karena pengetahuan yang terbatas evaluasi Chu Sing Yun, jauh lebih banyak daripada evaluasi Kaisar Dewa Langit Guntur tentang Chu Sing Yun, 10 juta kali lebih tinggi. Yang paling penting adalah bahwa Kaisar Greedy Wolf memahami dirinya sendiri, dia adalah seorang jenderal, bukan bakat yang tampan. Kalau tidak, dengan kekuatan Kaisar serakah, bagaimana mungkin untuk menyerah pada Kepala Serigala Biru dan menjadi pemimpin pencuri. Jika Kaisar Keserakahan Wolf diizinkan untuk bertindak sendiri, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau bagaimana memenangkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dan mendapatkan sumber daya untuk budidaya. Kaisar Greedy Wolf adalah seorang jenius dalam kultivasi, dan bakat dan bakatnya sangat tinggi. Dia pernah mencapai daftar Kaisar sepanjang jalan. Tapi selain budidaya dan pertempuran, kemampuan Kaisar Serigala Serakah lainnya sangat lemah. Yang paling penting adalah bahwa Eki Kaisar Serigala Serakah benar-benar terlalu rendah. Serakah Serigala Kaisar Zun bergabung dengan tim Cu Sing Yun selama beberapa tahun. Tetapi untuk jangka waktu yang begitu lama, Lord Greedy dan anggota tim lainnya masih rukun. Bukannya dia menyinggung siapapun. Pada hari kerja, kecoa Kaisar Zun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, lima barang keras kepala ini disatukan dalam tumpukan, tetapi tidak ada yang membenarkan keserakahan. Bukan karena kelima barang dingin itu dingin, di mana barang dingin di dunia. Namun, Kaisar Dewa Guntur baru saja tiba, dan dia bahkan tidak mengatakan beberapa patah kata kepada lima orang bodoh, tetapi dia langsung diterima oleh kelima orang bodoh itu. Dalam kata-kata kelima orang bodoh itu, pria ini memandang sunyan, dan apa yang dia katakan terdengar kuat. Adapun Kaisar Serigala yang mulia, itu telah disimpan di luar, dan itu benar-benar tidak kompatibel. Mulai sekarang, semua orang di tim kecil Cu Sing Yun, termasuk Huli, telah menjadi satu. Hanya Kaisar Serigala serakah, tidak peduli kapan dan di mana, tidak peduli apa, dikecualikan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik daripada Kaisar Keserakahan Serigala. Jika Anda ingin dia berlatih dan bertarung, itu tidak masalah. Dia pasti ahli, tetapi memintanya untuk berurusan dengan hubungan interpersonal dan bersosialisasi dengannya akan langsung membunuhnya. Dalam banyak kasus, Kaisar Serigala Keserakahan jelas ingin berteman dengan satu sama lain, jelas memuji dan tersanjung, tetapi entah bagaimana menyinggung orang. Saya tidak tahu apakah Kaisar Grady memakai wajah konyol. Bahkan jika orang asing itu bertemu untuk pertama kalinya, selama dia bersama Kaisar Grady selama lebih dari seperempat jam, dia segera mulai membencinya. Dalam seperempat jam itu, Kaisar Grady Wolf bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Karena ditakdirkan untuk menemukan bos, ditakdirkan untuk menjadi jenderal, maka, Kaisar Seraka-Seraka tentu perlu memiliki pikiran terbuka, dan memiliki cukup kebijaksanaan dan potensi yang cukup. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Sing Yun adalah orang yang paling memenuhi persyaratan Kaisar Seraka. Kebanyakan orang dengan eki rendah tidak memiliki usus bunga, jadi, bagi Kaisar Serigala-Serigala tidak separa Kaisar Dewa Guntur. Namun, justru karena tidak ada usus bunga, jadi karena sudah ditentukan, tidak akan berubah lagi ada perasaan menikahi ayam dengan ayam, dan anjing dengan anjing. Sebenarnya, pada intinya, Kaisar Seraka-Seraka adalah sama dengan lima orang bodoh itu, kecuali bahwa wajah yang mencibir lahir, dan itu terlihat sedikit memberontak. Chu Sing Yun percaya bahwa ketika semua orang bergaul lebih lama, ketika lima bajingan tumpul benar-benar memahami Kaisar Keserakahan Serigala, dia pasti akan menerimanya. Bagaimanapun, pada dasarnya, Keserakahan Kaisar Serigala sebenarnya bodoh. Hanya saja kejujurannya ditutupi oleh wajahnya yang mengejek. Dalam senyum acu-ta-acu, Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Dewa Guntur Kaisar Tian, di antara kita, Anda tahu tempat terbaik. Mari kita lihat lebih dekat. Sumber daya apa yang tersedia untuk medan perang Taiko perantara ini? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Dewa Guntur Dewa Kaisar menolak untuk berdiri dan menjelaskan secara rincin. Sumber daya unik dari medan pertempuran Taiko menengah memiliki tiga item utama. Item pertama adalah Red Soul Soul Costume, Purple Soul Soul Costume, Silver Soul Soul Costume, dan Spirit Bone. Item kedua adalah Giyok Tulang yang terkubur di bawah medan perang Taiko. Item ketiga adalah Fragmen Arwah Perang di kuburan kuno yang tandus, dan warisan arwah perang. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang item pertama. Pemimpin jiwa-jiwa dari pertempuran Taiko menengah dapat mengembun kostum jiwa merah, ungu, perak, dan triwarna, yang pada dasarnya adalah hal yang terkenal. Adapun Tulang Roh, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, semua medan perang Taiko akan keluar. Tapi item kedua ini, Chu Sing Yun tidak begitu jelas, hanya tahu secara samar, tetapi tidak terlalu detail. Adapun situasi di pemakaman abisal, Dewa Guntur Dewa tidak tahu banyak. Setelah semua, ia benar-benar memasuki medan perang menengah Taiko untuk waktu yang singkat dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman abis. Karena itu, item pertama tidak perlu dijelaskan, dan item ketiga tidak tahu, jadi satu-satunya hal yang Thor bisa jelaskan adalah item kedua, Bonjade. Giyok tulang yang disebut benar-benar batu giyok yang terbuat dari tulang seperti namanya. Pada zaman kuno, dalam perang duniai terjadi pertumpahan darah. Miliaran triliun makhluk pada zaman kuno semuanya mati dalam perang itu. Makhluk lain mati ketika mereka mati, tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi di sini berbeda, di sini adalah medan perang Taiko, medan perang para master top dalam perang duniai. Dikonversi ke hari ini, mereka yang memenuhi syarat untuk mati di sini, setidaknya memiliki keberadaan tingkat tiga pemain teratas, jika tidak mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang ini. Sedangkan untuk medan perang senior Taiko, ada medan perang master leluhur, yang telah melampaui dunia biasa. Seorang master leluhur setara dengan empat master terhormat surgawi. Untuk saat ini, Laut Bintang belum memiliki master seperti itu. Medan perang senior Taiko terlalu jauh, belum lagi. Sejauh menyangkut medan pertempuran Taiko menengah, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini setidaknya harus mencapai kekuatan papan peringkat. Apa artinya ladder board? Itu benar. Tuan Junbang adalah keberadaan ular aura. Sebagai master dari daftar utama, ia telah menguasai hukumnya sendiri sampai titik ekstrim, setelah hukum seluruh tubuh terkondensasi hingga batasnya, mereka bahkan telah dicantumkan ke dalam tulang. Legenda mengatakan bahwa kekuatan penguasa Junbang dikondensasi hingga batasnya, dan kerangka di sekitar tubuh ditutupi dengan tekstur hukum yang halus. Jika Anda bisa mendapatkan kerangka dari daftar master, Anda dapat langsung menggunakannya untuk menyempurnakan prajurit sihir hukum. Kekuatannya sangat besar, dan kemampuannya bahkan lebih kuat dan dilebih-lebihkan. Karena tulang telah dikuasai, jadi, bahkan jika pertempuran sudah mati, bahkan jika tubuh rusak, tulang tidak akan membusuk. Medan perang menengah Taiko, setelah dihantam oleh World Extinguishing Strike, dipecah menjadi 3.000 keping, dan medan perangnya terbalik. Karena itu, tulang-tulang pejuang top yang tewas dalam pertempuran itu terkubur di bawah tanah. Giyok tulang sebenarnya adalah Giyok dari para penguasa kuno, tulang-tulang dari para tuan atas terkondensasi oleh bumi. Setelah ratusan juta tahun kehamilan, tulang-tulang itu benar-benar jadi, yang lebih indah dan putih daripada batu Giyok yang sangat indah. Sedangkan untuk medan perang Suire Junior, hanya ada medan perang untuk tentara biasa, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, tulang tidak akan berubah menjadi batu Giyok. Adapun medan perang senior Taiko, ada medan perang kekuasaan leluhur. Sebagai leluhur kekuasaan, tidak ada yang berani mengingini tulang mereka bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Sisa kerangka itu saja sudah cukup untuk mengusir semua orang yang tamak, membuat mereka mustahil untuk mendekati. Untuk tulang dan batu Giyok yang berharga dan berharga ini, kekuatan utama memiliki konflik kekerasan. Di bawah perang itu, 8 kekuatan asli menjadi 4 kekuatan saat ini. Meskipun 4 kekuatan lainnya masih ada, mereka tidak sebagus sebelumnya. Namun, kombinasi keempat kekuatan lainnya masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jadi, setelah perang itu, pasukan utama menandatangani perjanjian, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendominasi tambang batu Giyok tulang. Setiap orang dapat memasuki tambang secara sewenang-menang dan melakukan penambangan serta menggali sesuka hati. Di bawah perang duniai, kekuatan utama mencapai 2 perjanjian, yaitu penambangan gratis dan penjualan bebas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Terima kasih.